Lembaga Populi Center merilis survei elektabilitas cagup DKI pasca debat pertama pada 13 Januari lalu. Ya, se-survei Populi Center menyebut elektabilitas pasangan cagup-cagup nomor urut 2 Ahok Jarot berada di urutan pertama. Hasil survei Populi Center menunjukkan elektabilitas pasangan Ahok Jarot dan Ani Sandi mengalami peningkatan pasca debat pertama. Ahok Jarot di urutan pertama dengan elektabilitas 36,7 persen. Pasangan Ani Sandi dengan persentase elektabilitas 28,5 persen berada di urutan kedua. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Agus Silvi menurun tajam dari 32,2 persen di survei bulan Desember menjadi hanya 25 persen pasca debat. Survei Populi Center juga menyebut Basuki Cahaya Purnama atau Ahok sebagai sosok yang paling pantas dipilih sebagai gubernur. Ahok meraih 37,5 persen. Sedangkan Anis 29,8 persen dan Agus Yudhoyono di urutan ketiga dengan persentase 24,2. Sedangkan sosok yang paling pantas menjadi wakil gubernur berdasarkan hasil survei Populi Center juga ditempati pasangan Ahok yaitu Jarot Saiful Hidayat 35,7 persen. Di Susul Sandiaga Uno 32,2 persen dan Silviana Murni di urutan ketiga 22,7 persen. Hasil survei elektabilitas pasangan Cagup-Cagup Populi Center juga memperlihatkan peningkatan angka undecided voters dari 8,5 persen di survei bulan Desember menjadi 9,8 persen. Populi melihat peningkatan angka undecided voters menunjukkan bahwa pemilih di Jakarta makin rasional dan cenderung untuk menunggu penampilan kandidat di debat berikutnya.